Apakah desentralisasi ini sebetulnya menghantarkan tata kewala pemerintah yang baik? Sudah ada penelitian bahwa sebetulnya tidak banyak bukti yang meyakinkan tentang hal ini, jadi ada di bagai hasil yang ada yang baik, ada yang tidak. Dan masih ada kesepakatan dalam ekonomi politik, dalam melihat lanskap dari politik lokal, di mana kita melihat bahwa para elit yang menjadi semacam pemangsa, yang menjadi fitur dari politik lokal saat ini. Juga ada beberapa tata kewala pemerintah yang baik yang dipromosikan dengan peran kepemimpinan. Para elit yang predatori penting di tingkat lokal, saya juga mendukung mereka yang meyakini kepemimpinan yang penting dalam konteks mempromosikan tata kewala yang penting di lokal, tapi penekanan saya adalah masyarakat sipil dengan kekuatannya bisa menentukan sejauh mana para elit yang predatori dan kepemimpinan mempengaruhi performa dari tata kewala yang baik di area urban. Permasalahan tentang masyarakat sipil belum banyak dibahas dalam penelitian tentang politik lokal inisial, khususnya dalam konteks pemerintahan lokal. Jadi untuk mendukung hal ini kita akan ke area lokal, saya memberikan tiga contoh. Satu adalah Surabaya, dan Bogor saya sangat grogi karena wali kota di sini, yang ketiga ada Tangerang yang semua benci, jadi mudah untuk membahas itu. Surabaya sangat dikenal, jadi kota yang sangat dikenal, saya tidak akan bahas lebih dari itu, jadi sangat dikenal Indonesia dari memperkenalkan reformasi Bogor, memiliki kemajuan yang sangat kuat dan 10 tahun terakhir, tapi masih di tengah-tengah masih banyak tantangan dari memengarangi keletalisme dan korupsi, dan Tangerang Selatan, pada dasarnya ada elite capture di situ, dan di sana hal ini terjadi. Sekarang kita akan mulai ke Surabaya, adalah versi Risma yang tidak marah, ini versi yang lagi santai. Ini bukan berarti Surabaya adalah kota yang paling dari reformasi, tadinya kota, namanya kota pencuri atau kota maling, jadi kota maling Surabaya, KMS. Ini di awal reformasi sekarang, Surabaya sudah mentransformasikan diri menjadi kota yang terbaik dalam mengemajukan tata pemerintahan yang baik dan reformasi penelayanan, dan sangat berubah dibandingkan 20 tahun yang lalu. Anda mungkin meyakini bahwa ini adalah berkat dari Ibu Risma. Ibu Risma memang memainkan peran yang sangat penting dalam sekuensi 2010 hingga 2020 dalam kemajuan Surabaya, tapi sebetulnya reformasi Surabaya mulai sejak awal momentum reformasi pada saat itu, jadi Ibu Risma melanjutkannya. Tapi sangat penting bagi kita karena dia ada perempuan pemimpin dengan ketegasan dan keberanian dalam mempromosikan tata kolokal pemerintah, khususnya menghadapi korupsi di kota ini, beliau bisa mengkorupontasi mereka yang melawan agenda reformasinya, dan juga seringkali mengambil tindakan yang keras terhadap birokrat yang tidak profesional atau korup. Tapi poin di sini adalah bahwa Risma bukan satu-satunya, bukan hanya tentang kepemimpinan beliau yang menjadikan berkontribusi terhadap kemajuan Surabaya dalam konteks Surabaya, masyarakat sipil yang memberikan lanskap bagi Risma sehingga mampu mengkontor mereka yang melawan agenda reformasinya. Mari kita bicara tentang masyarakat sipil di Surabaya. Masyarakat sipil di Surabaya sudah sangat dikenal sebagai kota dengan masyarakat sipil yang sangat dinamis, bahkan sejak kemerdekaan Indonesia. Ada akar kuat dari aktivisme sipil, misalnya dari program peningkatan kampung misalnya, mereka dipusat dari aktivisme selama era Soeharto, dan juga salah satu fitur dari pengalaman yang lama dan kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil. keterlibatan sipil, aktif dari kota, banyak LSM, banyak media juga, kalau Anda tahu, Jawa POS yang sangat aktif, juga ada suara Surabaya, radio, yang secara spesifik mengudarakan permasalahan urban, penanganan keluhan, dan universitas secara aktif membahas situasi kota. Jadi, situasi tersebut dengan adanya ini, Surabaya bisa melakukan pembahasan, pro-kontra, dan menciptakan kebijakan untuk mendukung kebijakan dengan berjalanan waktu untuk menciptakan, untuk bisa mengatasi permasalahan kota. Dan yang terjadi, kalau kita lihat Risma, Risma adalah birokrat yang introvert, yang tidak punya kepercayaan diri sebagai pemimpin. Sampai masyarakat sipil meminta beliau untuk menjadi wali kota, dan mempromosikan beliau sebagai wali kota yang diusung oleh PDIP. Ada saat di mana Risma ada pemaksulan oleh DPD karena kenaikan pajak. Namun, masyarakat sipil menyatu untuk menyelamatkan Ibu Risma. Dan sejak itu, Ibu Risma sangat percaya diri untuk mengkonfrontasi siapapun, karena di belakang beliau adalah masyarakat sipil dan akar rumput. Dan karena itulah, dalam masa jabatan beliau selalu ada konfrontasi. Namun, ini adalah cara Surabaya bisa mencapai kemajuan melalui konfrontasi dan dukungan kuat dari masyarakat sipil. Sekarang kita ke wali kota yang ganteng. Ini adalah Bogor, secara signifikan mengalami kemajuan dalam 10 tahun terakhir. Kami sangat senang ada pemimpin reformasi BIMA area di sini, alumni dari universitas ini, dan sangat inovatif, memiliki lateral aktivis dengan gelar S2, dan banyak ide-ide inovatif. Banyak peningkatan dalam layanan publik, lanskap lokal, manajemen lingkungan hidup. Namun, tidak banyak dalam konteks klientelisme dan korupsi. Bapak wali kota bisa menjawab di hadisai sini, tapi mengapa pemimpin semacam wali kota tidak bisa banyak melakukan, tidak terlalu banyak bisa mengatasi korupsi dan klientelisme, yaitu keterbatasan aktivisme masyarakat sipil. Bogor, masyarakat sipil yang sangat sunyi, jadi hanya untuk musisi, kebudayaan, hobi. Jadi, tidak banyak tekanan agar kebijakan atau reformasi pemerintah bisa berhasil di kota tersebut. Sementara hubungan sebelum BIMA antara wali kota, kejaksaan, DPRD, birokrat, polisi, masyarakat sipil, dan media dilubrikasi oleh klientelisme dan permasan korupsi, karena memiliki kepentingan yang sama berkaitan dengan klientelisme tersebut. Wali kota datang sendiri tidak ada yang mendukung beliau. Maka, menjadi realisis dalam situasi tersebut, jadi tidak mungkin pada saat itu untuk beliau bisa melakukan konfrontasi setiap hari dengan mereka. Dan faktanya, juga banyak peningkatan, semakin ada peningkatan ekspetasi tentang penyelenggaraan layanan oleh wali kota, jadi wali kota menghadapi tekanan semacam ini. Pilihan wali kota adalah, mari kita melakukan kinerja, meningkatkan performa layanan publik, namun menjauhkan diri dari klientelisme dan permasalahan korupsi. Aliam terpenting adalah bahwa beliau tidak, jadi selalu benar mengkromolikan, tidak melindungi atau tidak mendukung praktek-praktek klientelisme maupun korupsi. Dan ini terjadi, hasilnya sudah bagus, diklaim bahwa korupsi tanpa dukungan pimpinan, korupsi tidak sistemi, meskipun pendekatan ini tidak cukup untuk menghancurkan struktur klientelisme. Wali kota juga berusaha membina bürokrat muda dan menempatkan mereka dalam posisi-posisi strategis secara bertahap. Namun, investasi tersebut sangat lamban. Hari ini, wali kota akan mengakhiri jabatannya pada akhir tahun ini, namun klientelisme masih ada. Dan karena akarnya sangat kuat dan bürokrat reformis masih dikalahkan jumlahnya dibandingkan non-reformasi. Jadi, kita ke Tangerang Selatan. Jadi, Tangerang Selatan yang sangat kaya, Selatan dari Jakarta, tumbuhnya sangat baik, dan dengan aglomerasi dari Jakarta. mayoritas dari kota kemiskinanannya sangat rendah, hasil pembangunan sangat bagus dengan autopilot, dan kota ini sekarang, jadi pada 2008, kota ini dan sejak itu ditangkap oleh dinasti Hasan Sohib. dinasti Hasan Sohib. Jadi, dinasti yang sangat menonjol di Banten dan di tingkat nasional. Saya harus mengetahui catatan saya, karena ini hal penting. Jadi, dinasti tersebut memiliki posisi legislatif, eksekutif di daerah Banten. Salah satunya adalah di Tangsel. Gubernurnya, Ratu Atut, yang Anda akan semua kenal, adalah pusat dari dinasti melalui gubernur provinsi hingga 2013. Jadi, dengan penangkapan tersebut, kota dikelola oleh dinasti tersebut untuk kepentingan klientelisme mereka. Mereka mendistribusikan proyek, ada birokrat ditempatkan melalui sesuai dengan pentingan. Jadi, sudah ditangkap dengan baik oleh dinasti tersebut. Namun, mengapa ini berkaitan dengan masyarakat sipil? Jadi, sebetulnya yang terjadi di Tangsel, di Tangsel Selatan, banyak aktivis di Tangsel Selatan, banyak NGO internasional dan NGO lokal yang tinggal di sana. Saya dan Herman juga tinggal di sana, dan kami tidak melakukan apapun dengan kota tersebut. Lebih banyak dari aktivis tidak peduli tentang kota. Koneksi mereka lebih ke Jakarta. Jadi, kami membiarkan kota dengan dipegang dinasti, dan juga para kelas menengah, kelas menengah atas tinggal di real estate, dan juga yang tidak memiliki koneksi hanya 60 persen, yang memberikan suara untuk pemilihan wali kota, dan karena kelas menengah dan kelas tinggi, berkontribusi terhadap rendahnya pemilih. Jadi, di Tangerang, jadi kami tidak bisa membantu dengan Tangsel. Koneksi itu juga banyak organisasi masyarakat dibentuk sejak 2012, sejak 2010, di awal dari kota ini. namun mayoritasnya dibentuk untuk mengatasi dinasti untuk kepentingan ekonomi. Jadi, ada transaksi dengan proyek. Jadi, kalau berkaitan dengan media, mereka minta proyek pemerintah. Jadi, di Tangerang Selatan, jadi ini adalah jaringan non-masyarakat sipil. Jadi, kesimpulannya adalah saat kita bicara tentang urban dan konsolidasi, ini belum tentu berarti kami melihat aktivisme masyarakat sipil yang kuat di urban, dan seperti yang dikatakan bisa saja LSM, universitas, masyarakat yang aktif, dan sebagainya. Jadi, definisinya lebih luas. Apabila ada konvergensi, masyarakat sipil dan pemimpin reformis seperti Surabaya, ini menjanjikan reformasi yang transformatif. Pemimpin yang reformis, jika tidak ada masyarakat sipil, mungkin akan menghasilkan kompromi. Dan pemimpin yang predator, tanpa adanya masyarakat sipil, memfasilitasi penangkapan predator terakhir, yang saya terpikir saat saya melakukan presentasi ini, penting untuk kita membina masyarakat sipil di Indonesia. Kita fokus kemenangan lembagaan, regulasi. Namun, kita tertinggal saat membahas tentang masyarakat sipil yang sebetulnya adalah salah satu-satunya kekuatan yang tersedia, yang bisa kita promosikan untuk menantang para elit predator. Dengan itu kami sudahi. Terima kasih. Saya di sini mewakili dua kolega, Jenda Arudin dan Ronaldo Tafiano. Kami semua bekerja di Asian Foundation. Kami bertiga mengerjakan proyek reformasi USAID yang berjudul atau yang bernama ARAT. Hari ini kami akan menyampaikan analisa mengenai anggaran urban di Indonesia. Jangan berharap presentasi yang sangat menyenangkan seperti si Mustafa. Saya tidak berani untuk bicara tentang pokor dan biman. Jadi, saya akan bicara mengenai landscape nasional supaya kita punya pemahaman yang lebih baik tentang berbagai tantangan dan kemajuan dan pembelanjaan dan pendapatan berdasarkan karakteristik urban. Ini berkaitan dengan dua presentasi ini. Ayumi bicara mengenai kategorisasi pedesaan urban di berbagai tingkatan. Saya khawatir tentang kategorisasi kotak, kabupaten, di mana ini sangat jauh untuk bisa membedakan karakteristik yang mungkin bermanfaat untuk analisa. Oleh karena itu, kita berusaha mengklasifikasi ini. Jadi, kita masih melihat kepadatan populasi dan persentase desa terurbanisasi atau lokalitas yang dibahas. Jadi, titik abu-abu ini dikategorisasikan sebagai kota. Ini kurang dari 50 persen dari desa mereka dikategorikan sebagai urban. Jadi, ini kota, ini dikategorisasikan sebagai kota palsu. Jadi, di sini ada yang bentuknya berlian orangnya, jadi kategorisasinya kabupaten. Jadi, ada populasi atau kepadatan populasi yang tinggi. Jadi, ada persentase tinggi lebih dari 50 persen dikategorisasikan sebagai urban. Jadi, ini disebut sebagai kabupaten palsu. Ini ditribusi ke 93 kota dan lebih dari 100 kabupaten. Jadi, kami mengidentifikasi 10 kota metropolitan, terutama di Jawa, serta beberapa ibu kota daerah seperti Medan, Palembang, Surabaya, Makassar, dan 16 kota metropolitan di Indonesia dan Kalimantan. Jadi, ini semua rata-rata ibu kota daerah, 27 kota medium. Jadi, di sini kita mulai mencakup Indonesia Timur, 16 kota kecil. Sebagian besar terlokasi di luar Jawa. Dan 15 kabupaten palsu, sebagian besar ada di Jawa. Hampir semuanya di Jawa, dan banyak di antaranya adalah wilayah-wilayah seperti Tengah, Rangang, Sri Raja, Bekasi, ada juga 14 kabupaten pedesaan, karena konferensi ini sudah terlalu banyak orang bicara tentang Jakarta. Jakarta tidak dimasukkan ke dalam analisa. Bukan karena itu, tapi karena karakteristiknya sangat berbeda. Ini akan merubah yang lain. Kalau menggunakan definisi ini dan melihat kepadatan populasi berdasarkan jenis kabupaten atau distrik dan daerah kota atau urban atau kampung urban, ini memang ukuran populasi tidak mengikuti trend dikatakan yang lain. Jadi, populasi kabupaten palsu dan pedesaan sangat tinggi. Jadi, trendnya kalau kita melihat secara lebih dekat, tidak sederhana itu. Kabupaten palsu itu ada populasi yang kurang lebih sama seperti wilayah metropolitan besar. Sementara kabupaten pedesaan, dari segi ukuran populasi, lebih besar dibandingkan dengan kota palsu atau kota kecil. Jadi, ukuran populasi, kategorisasi ini sebenarnya tidak menunjukkan trend positif berkaitan dengan urbanisasi. Jadi, sekarang saya akan membahas hasil pembangunan HDI, Human Development Index, berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia dan PDB Regional Prakapita. Secara umum, kita melihat data 2016 sebagai dasar atau langgasan sesuai dengan perkiraan lebih banyak wilayah urban punya hasil pembangunan lebih baik saat meninjau data 2016. akan tetapi jika melihat titik-titik oranya atau lingkaran oranya di ketiga bagan di layar Anda bisa melihat bahwa ini adalah perbaikan dari 2016 sampai 2022 jadi distrik yang lebih terorganisir kemajuannya lebih sedikit dari wilayah pedesaan jadi kami berharap bahwa ini akan membantu mengkonvergensi hasil pembangunan di seluruh distrik atau kabupaten di Indonesia. Ini titik kritis pembangunan yaitu COVID beberapa tahun yang lalu jadi kita melihat hasil pembangunan selama periode COVID seperti yang Anda bisa melihat di ketiga bagan ini intinya yang dilihat adalah kabupaten palsu yang mungkin digerakkan oleh daerah-daerah kota di dalam Jakarta dan kota besar ini terpukul lebih keras dibandingkan dengan jenis distrik urban lainnya selama COVID bahkan untuk pertumbuhan ekonomi sebenarnya kota-kota lebih besar dan kabupaten palsu tidak terlalu terpukul dan pertumbuhan secara keseluruhan lebih sedikit dibandingkan dengan distrik pedesaan terakhir layanan publik kami memilih empat hasil layanan publik yang pertama adalah hasil pendaftaran sekolah sampai dengan tingkat SMP kelahiran yang dihadiri oleh pekerja profesional akses air minum dan akses terhadap sanitasi yang sesuai yang layak maksudnya jadi kita bisa melihat kabupaten pedesaan jauh lebih rendah dengan area yang lebih terurbanisasi dan menariknya kota palsu berkaitan dengan akses air dan sanitasi juga berkinerja lebih buruk dibandingkan dengan distrik urban lainnya satu titik lain kota metropolitan lainnya itu mungkin juga tidak ada kinerja layanan publik kinerja hasil layanan publik dibandingkan dengan distrik lain di beberapa slide ke depan saya akan membahas anggaran anggaran lokal saya akan memulai dengan segi pendapatan seperti yang Anda bisa melihat di bagian kiri secara umum distrik urban besar dan kabupaten palsu pendapatan per kapital lebih rendah dibandingkan dengan area urban jadi ada penurunan pada 2020 karena pandemi secara umum belum mencapai tingkat yang dicapai pada 2019 nah di sebelah kanan menunjukkan tiga sumber pendapatan utama untuk kabupaten berkaitan dengan PAD pendapatan asli daerah serta pendapatan lain dan seperti yang bisa Anda melihat kabupaten palsu dan kota metropolitan besar secara signifikan mendapatkan proporsi lebih tinggi di mana PAD berkontribusi lebih besar pada anggarannya jadi inilah angka-angka yang kita dapatkan saat ini slide berikutnya situasinya semakin buruk karena dari OSR atau PAD pendapatan asli daerah kontribusi pajak lokal dan pajak pengguna lebih kecil khususnya di kota kecil dan di kabupaten pedasaan kurang dari setengah pendapatan asli daerah bersumber dari pajak lokal dan iuran pengguna dan kalau kita membandingkan pajak lokal yang dikumpulkan berkait dan dibandingkan dengan ekonominya kita bisa melihat wilayah metropolitan besar dan kabupaten besar bisa mengumpulkan 1% dari PDB secara tahunan sementara area pedasaan hanya bisa mendapatkan 0,4% dari PDB mereka dari sumber tersebut saya tidak boleh menyentuh bagian ini maaf ya sekarang mari kita bicara mengenai pembelanjaan anggaran jika Anda bisa melihat bagian di depan ini untuk biru ini personal barang dan jasa orangnya pembelanjaan modal yang abu-abu dan hijau itu adalah transfer jadi transfer ke desa menjadi faktor yang paling membedakan kota dan kabupaten karena kabupaten punya tanggung jawab untuk mentransfer 10% dari pendapatan ke desa jika kita menghilangkan transfer ke desa ini ini kita lihat adalah kabupaten dan kota jadi ukuran kota dan pedasaan punya pola pembelanjaan yang mirip biarpun jadi biarpun memang ada perbedaan pembelanjaan kota lebih banyak pembelanjaan barang dan jasa tapi secara umum proporsi kurang lebih sama jadi pembelanjaan per kapita ini gantung proporsi kotanya jadi ini mengangkat pertanyaan apakah pembelanjaan per kapita untuk kota dan populasi lebih besar maksudnya kebupaten populasi lebih besar apakah layak untuk mencakup layanan semoga sektor swasta dapat mengkompensasi atau membantu dengan isu tersebut sekarang kita melihat distribusi anggaran berdasarkan fungsi ekonomi jadi kita bisa melihat pendidikan layanan kesehatan dan pembelanjaan pemerintah menjadi pembelanjaan paling penting dengan berbagai prioritas COVID-19 ditangkapi dengan meningkatkan pembelanjaan ekonomi dan kesehatan termasuk jalan dan indikasi sementara pembelanjaan rumah dan fasilitas publik itu menurun pendidikan dan fungsi layanan publik relatif tinggi respon anggaran yang sama relatif sama tidak merefleksikan bagaimana anggaran lokal digunakan untuk merespon hal ini di tingkat kabupaten cara pembelanjaan menunjukkan bahwa kabupaten dasar lebih banyak belanja ke layanan gratis dan kota dan metropolitan lebih banyak belanja di perumahan dan fasilitas publik jadi untuk metropolitan mereka lebih banyak membelanjakan untuk perumahan atau lebih banyak belanja untuk perumahan secara umum satu hal jadi berdasarkan klasifikasi ekonomi dan fungsinya ini cukup rasional dan kita tidak bisa mengeluh pemerintah belanja dengan tidak rasional dari segi pembelanjaan pemerintah jadi kalau kita melihat pembelanjaan perkapital untuk pendidikan kesehatan dan pembelanjaan ekonomi antara 2017 dan 2021 tidak ada kebijakan pembelanjaan yang berbeda pendidikan kesehatan salah satu pengecualian itu ada di sektor pendidikan di beberapa kota ini menurun pada 2021 ini indikasinya bahwa ini memang distribusi temporal lebih signifikan dibandingkan dengan pembuatan kebijakan di tingkat kabupaten slide terakhir tentang anggaran saya ingin sedikit membahas kekhawatiran jadi saya memberitanya apakah penghilangan pembelanjaan 10% wajib untuk kesehatan berdampak secara signifikan terhadap pembelanjaan kesehatan lokal karena COVID-19 pembelanjaan kesehatan ditingkatkan perkapital dan ditingkatkan jika dilihat dari proporsi anggaran keseluruhan jadi di sini angka-angka distrik atau kabupaten yang tidak mematuhi ini jadi ini sudah berkurang menjadi 13 dari 83 jadi di 2021 menjadi 13 2017 jadi 83 jadi jangan khawatir tentang pembelanjaan wajib jadi 13 ini jauh lebih baik daripada ketidakpatuhan sektor pendidikan jadi data menunjukkan bahwa 61 kabupaten masih belum mematuhi sektor pendidikan jadi sebagai kesimpulan yang pertama kepadatan populasi memang korelasinya lebih tinggi dengan beberapa karakteristik daripada klasifikasi urban biarpun desentralisasi asimetris bukan demokrasi asimetris saya tidak mempromosikan hal-hal yang dipromosikan waktu itu jadi desentralisasi asimetris menjadi diskursus publik untuk waktu yang cukup lama implementasinya masih terbatas di area khusus seperti Papua Jogja dan Aceh kebijakan pemerintah pusat panduan fiskal dan bantuan tidak membedakan antara kota dan kabupaten berdasarkan pengembangan layanan sektor publik atau maksudnya hasil kinerja layanan publik kinerja di kabupaten yang lebih urban hasilnya lebih baik dibandingkan dengan wilayah pedesaan biarpun korelasinya negatif seiring dan berjalannya waktu baiklah jadi area yang lebih mengalami urbanisasi korelasinya tinggi jika dilihat dengan kontribusi pajak lokal dan iuran lokal serta PAD yang berkontribusi terhadap pendapatan lokal dan kita juga melihat ada beberapa pemerintah lokal yang inovatif untuk bidang ini berkaitan dengan pola pembelanjaan temporal ini sepertinya lebih penting di kategori kabupaten urban dan populasi kabupaten berkorelasi secara negatif dengan pembelanjaan per kapita jadi kita bisa berharap bahwa sektor swasta dapat melakukan kompensasi untuk hal ini tapi untuk wilayah urban lebih kecil mungkin kita memerlukan kebijakan yang lebih baik pada akhirnya implikasi kebijakan berkaitan dengan desentralisasi asimetris ini melengkapi klasifikasi administratif dengan karakteristik urban lainnya dan kebijakan membedakan berdasarkan karakteristik yang berbeda jadi kita ini juga maksudnya ini mencakup distribusi kewenangan kebijakan fiskal jadi bisa juga melihat apakah pemerintah perlu melakukan monitoring intensif dan yang terakhir kebijakan fiskal itu perlu membedakan area-area di mana atau wilayah-wilayah di mana hal ini diterapkan terima kasih terima kasih Bapak yang di belakang Joyce Ibu yang di belakang yang pakai turtleneck warna abu-abu dan klarat saya ingin mengarah kebutuhan saya kepada Bapak Mustafa saya tertarik tentang Anda menjelaskan tentang kekuatan masyarakat sipil dalam meningkatkan kondisi Surabaya jadi pertanyaan saya adalah apakah ada faktor kebudayaan khusus apakah artifat sejarah sehingga ada karakteristik khusus dari Surabaya apakah ini karakteristik khusus dari masyarakat Surabaya saya Joyce dari ANU jadi pertanyaan saya berkaitan dengan keberlanjutannya saya tahu upaya reformasi ada tunjuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil di tingkat lokal hasilnya mungkin bervariasi jadi tergantung pada konteks politis lokal berdasarkan analisa Anda dari tiga kasus yang Anda presentasikan mengecampingkan aspek tertentu apakah fokus lebih ke lembagaannya apakah formal informal apakah apakah bisa diatribusikan kepada reformasi yang lebih berkelanjutan dan ini mendorong keterlibatan masyarakat sipil yang lebih berkelanjutan untuk pertanyaan untuk Pak Mustafa pertanyaan saya untuk Pak Mustafa jadi saya tidak tahu maaf ya Mas Erwan jadi saya rasa ada satu unsur yang tidak ada dari tipologi Anda yaitu masyarakat sipil aktif dan pemimpin yang non-reformis dan non-progresif di Jakarta dengan umur PLT jadi bagaimana kita akan mempertahankan kemajuan dengan kebijakan elektoral yang dengan sifat siklik siklik ada buku yang bagus yang ditulis oleh Surabaya jadi itu pengambatan antropologis jadi masyarakat sipil Surabaya masyarakatnya berani mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan bagian dari perlawanan terhadap jadi sejak zaman Mataram dan 10 November misalnya dan kemerdekaan jadi jadi secara kebudaya memang sudah hidup dari lama jadi Surabaya dikenal sebagai bonek mereka bisa melakukan apapun kalau mau ya mau jadi jadi menjadi ketekanan kepada pemimpinan mereka harus memiliki kinerja yang baik jadi memang dibutuhkan untuk pemimpinan jadi pemimpinan harus melakukan sesuatu jawabannya adalah iya pengaturan kelembagaan dengan logika presentasi saya sebetulnya pada akhirnya dalam hal Surabaya sekali lagi adanya masyarakat sipil yang kuat menjadi semua itu berkelanjutan karena mereka terus mencari kepemimpinan baru mereka bahkan membuat Risma menang bahkan terakhir dalam pemilihan terakhir Surabaya sekarang dipimpin oleh Ari Cahyadi yang diketahui sebagai bagian dari tim Risma dalam masa reformasi masyarakat sipil bekerjasama dengan calon wali kota dan menang dengan paksa 60% jadi mereka dengan sendiri bisa mendukung lembaga lain atau pemimpin lokal ini juga terjadi di Bogor saat ini meskipun di Bogor memang kondisi dan klientalisme masih ada kedekatan wali kota dengan masyarakat sipil saat ini menciptakan rasa pentingnya pemerintah untuk untuk berforma berperforma berperforma dengan baik jadi ini masih jadi saat wali kota jadi ada kesadaran bahwa kita butuh wali kota berikut yang untuk menjalankan langit yang baik sama hal dengan BIMA meskipun dalam konteks penyedia layanan jadi untuk Clara saya masih belum punya situasi di mana masyarakat sipilnya sangat kuat namun kepemimpinannya predatori jadi nanti mungkin kita akan ketemui bahwa mungkin ini akan menjadi menarik tapi ada kasus di awal dalam reformasi awal di awal reformasi Surabaya saat hal penting ini terjadi Surabaya menyelajikan kepemimpinan dengan latar belakang militer untuk wali kotanya tapi masyarakat sipil Surabaya bekerja sama dalam dua tahun mereka berdemonstrasi untuk memasah DPRD untuk melakukan pemaksulan terhadap wali kota ini dan ini menjadi titik yang penting jadi selama masyarakat sipil kuat di sana mereka bisa menjadi tekanan bisa bernegosiasi tidaknya untuk adanya peningkatan dari tata kelola pemerintahan yang baik saya rasa itu saja sudah ya cukup Pak ada pertanyaan online? We have two questions online one for Pak Mustafa and one for satu pertanyaan untuk Pak Mustafa satu Pak Erman untuk Pak Mustafa ada pertanyaan dari Budi Hernawan dari DSPF Yarkara Jakarta Anda memiliki tiga kota di Jawa apakah Anda beragumentasi buat analisa juga dapat diterapkan di luar Jawa apabila ya bagaimana menjaksifikasi argumen Anda untuk Pak Erman dari Owen Fodger dari Sumber Timur NTT Indonesia Dengan Undang-Undang Baru DAK difokuskan untuk daerah yang tidak mencapai SPM tapi tidak SPM untuk infrastruktur transportasi besar di kota besar apa yang perlu dilakukan Pertanyaan kedua Untuk Pak Erman dengan Undang-Undang DAK Baru Undang-Undang Baru DAK difokuskan pada kawasan tidak mencapai SPM tapi tidak ada SPM untuk infrastruktur transportasi besar di kota besar apa yang perlu dilakukan Terima kasih Terima kasih Mas Budi Hernawan Pertanyaannya bagus karena kita bicara tentang landscape politis sangat sangat tergantung pada kontek tidak bisa digendelarisir tapi kasus ini kasus yang ekstrim Surabaya sangat ekstrim Tang Sol sangat ekstrim yang tengah yang di tengah yang di tengah-tengah tapi banyak nuansanya detail di antara jadi kita tidak bisa menggunakan untuk menginelarisir semuanya saya belum selesai mempikir jadi ini berdasarkan jadi mungkin Anda bisa menjadi teman saya untuk menanyakan dan mohon dibetulkan kalau salah ini undang-undang antara pemerintah pusat dan daerah jadi memang punya SPM sebagai indikator jadi pemerintah misalnya teman-teman alokasi DAU bukan DAK dan faktanya meskipun ini menunjukkan seberapa pentingnya SPM bagi untuk transfer di masa depan tapi hingga 2024 pemahaman saya adalah bahwa kebijakan itu masih belum diterapkan karena saya rasa permasalahan yang diangkat dalam sesi sebelumnya sekali lagi tentang data dari SPM tidak tersedia dengan mudah dengan kredibilitas yang memadai jadi untuk DAK pemahamannya adalah untuk DAK fisik lebih tentang proposal dari pemerintah daerah yang bisa bias dengan kapasitas dengan penyelan proposal yang akan lebih menguntungkan area yang lebih urban kita masih punya lima menit untuk putaran kedua in the middle the lady in the black jilbab and satunya dari tengah susah ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya Riyandi masuk INU untuk Pak Mustafa apakah masyarakat sibuk atau kepemimpinan yang ingin melakukan hal yang baik karena sejak Jokowi membuka pintu bahwa kalau melakukan sebagai wali kota bisa jadi gubernur bisa jadi presiden jadi apakah seperti itu atau masyarakat sipil dan juga karena beberapa kemimpinan yang baik sedang disoroti baik itu Bogor Tangsong karena rasa kemimpinan yang sangat rendah apalagi Depok enggak ada yang merasa memiliki Depok tapi apakah masyarakat sipilnya atau mereka memang ingin performa yang baik jadi sesuai kepentingan mereka mereka harus bisa memenuhi mereka harus bisa harus bagus karena siapa tahu suatu hari bisa jadi presiden hai nama saya Widya dari University of Melbourne pertanyaannya untuk keduluan narasumber Pak apa menurut Anda Indonesia masih punya desentralisasi jadi apakah pemerintah daerah masih punya kewenangannya khususnya setelah pembentukan atau penetapan Raturan Permendagri nomor 2019 tentang program 90 2019 2019 tentang program di semua kabupaten kota mereka tidak bisa mengajukan program di luar yang sudah ada di Pemendagri tersebut apakah pemimpin tentepan seperti Pak Arya Bimo Arya masih punya kewenangan untuk mengusulkan program untuk mengembangkan demi pembangunan daerahnya terima kasih kesempatan nama saya Yudis dari Universitas Indonesia pertanyaan saya adalah untuk Pak Herman Rahman jadi jadi dengan penelitian Anda tentang pembiayaan atau sumber pendapatan apakah ada PAD inovatif yang bisa Anda usulkan ke kabupaten kota terima kasih Baik sambil Anda berpikir saya jawab dulu terima kasih Rian ya memang masyarakat sipil yang atau kemimpinannya yang bagus kalau kita lihat konteksnya bahwa desentrasi demokratis sebagai pemimpin Anda tidak bisa melakukan apapun yang ingin semena-mena karena di sekitar Anda ada predator yang ingin mempengaruhi Anda Anda harus melawan mereka dan kalau Anda punya masyarakat sipil yang baik yang kuat maka Anda bisa melawannya jadi sebetulnya bukan siapa yang penting tapi kombinasi dari keduanya yang penting kecuali harus mengkompromikannya jadi situasinya beda jadi saya rasa kombinasi dari keduanya itu yang sangat penting apakah apakah kota masih punya kemenangan saya tidak bisa menjawabnya kecuali Herman yang menjelaskannya terlebih dahulu karena beliau ada dosen senteng ini baik saya rasa dari narasumber tadi pagi Jackie bicara tentang desentralisasi desentralisasi tapi saya rasa permendagri ini kalau saya tidak salah paham ini adalah tentang klasifikasi dari anggaran ini panduan 6 ribu lembar untuk anggaran yang Anda maksudkan maaf tidak terdengar jadi untuk laporan saya tidak ingat namanya apakah untuk laporannya apakah nomenklatur dari anggaran nomenklatur anggaran jadi lebih dari perspektif akunting pada dasarnya agar bisa mengkonsolidasi anggaran daerah maka harus diklasifikasikan ke anggaran yang tersandarisasi jadi bisa bisa saja kita perdebatkan tapi saya rasa desentralisasi semangat desentralisasi itu memang nyata jadi pada dasarnya ini undang-undang baru tentang transfer fiskal jadi bahkan dana anggaran umum jadi serasi fiskal dari pemerintah lokal untuk bisa menggunakannya berdasarkan pemikiran mereka sendiri terlepas apakah itu benar atau tidak sekarang menyempit dan ada pertanyaan tentang undang-undang cipta kerja tentang penciptaan lapangan kerja sehubungan dengan jadi yang dikritik acur tadi dan misalnya dalam Omnibus Law rencana spasial rencana tata ruang bisa diputuskan dihapus apabila demi kepentingan pemerintah nasional pertanyaan lainnya untuk PAD ada beberapa hal yang dimana kami bekerja dengan beberapa kabupaten kota yang memiliki inovasi seperti ini salah satu di Sulawesi Selatan dan ini Bank Sungsel yang berkolaborasi Kota Makassar dan Bank Sungsel berkolaborasi dengan pemerintah lokal untuk mengumpulkan untuk memiliki alat sehingga bisa mengumpulkan pajak dengan lebih baik dan pengumpulan pendapatan pajak mereka naik dua atau tiga kali yang menarik di Sumenem Bank Jatim sekali lagi dari bank lokal yang memiliki kolaborasi dengan BUMDES menjadi perusahaan milik desa untuk mengumpulkan premi BPJS serta pemahiran PBB melalui BUMDES jadi ini mendesentralisasi pengumpulan pendapatan ini adalah beberapa contoh dari inovasi dalam pengumpulan pendapatan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hadirin dan ini menyudahi sesi diskusi ini saya menekankan kembali terima kasih pada narasumber kita Pak Mustafa Pak Herman dan semua audiens setuju bahwa diskusinya sangat menarik dan menyenangkan bagaimana kota dan area urban bisa memiliki karakteristik yang berbeda dari segi politik lokal progresivitas masyarakat sipil dan pengembangan kapasitas pembangunan dan keuangan yang sama pentingnya yang berdampak pada reformasi layanan publik dan hasilnya terima kasih hadirin mohon tetap di tempat kita akan secara langsung melanjutkan ke sesi berikutnya